selamat menikmati selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua kali ini koncom movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul F.I.R bagaimana kesuruhan filmnya gak perlu banyak bahasa basi lagi ini dia alur ceritanya Duta adalah seorang polisi yang tampan, ganteng dan juga jujur namun sekarang Duta sedang mengurung diri di kamar karena beberapa tahun yang lalu Duta telah membunuh seorang preman ketua preman itu pun tidak terima lalu ketua preman itu membalaskan dendam anak buahnya dengan membunuh semua keluarga Duta kini Duta mengalami sebuah trauma yang sangat berat dan sejak itu Duta enggan untuk bekerja kembali di kepolisian di suatu desa ada seorang bupati bernama Susil yang menjadi seorang pemimpin dan Misra adalah seorang ketua preman sekaligus lawan politik Susil yang berniat ingin menghancurkan dan sangat membenci Susil di malam hari anak buah Misra sedang mengadakan minum-minuman di sebuah gubu kecil yang berada di tengah-tengah hutan tak lupa mereka juga telah mengundang seseorang penari yang bernama Mahwa karena Mahwa sudah lama tidak datang lalu Bikas salah satu dari anggota preman pun pergi menjemput Mahwa dalam keadaan teler berat Bikas pergi menyusuri hutan dan memanggil-manggil Mahwa namun tiba-tiba Bikas ditusuk lehernya oleh seseorang hingga tewas tak lama kemudian Mahwa datang ke gubu kecil mereka lalu menari bersama anggota preman yang lainnya dan keesokan harinya warga telah menemukan mayat Bikas di tengah hutan dan warga yang lainnya juga telah menemukan mayat Gobin di pinggir sungai yang mana Gobin adalah anak buah Misra anak buah Misra merasa heran atas kematian rekan-rekannya dan mereka pun mengadakan demo di depan kantor kepolisian yang mana Misra merasa yakin apabila anak buahnya Susil lah yang telah membantai anak buah Misra di saat itu pendukung Susil juga melakukan sebuah demo tandingan dengan berkeliling desa namun tiba-tiba bom meledak di saat pendukung Susil sedang mengadakan demo besar-besaran Susil tidak menginginkan konflik antara Misra akan menjadi sebuah panjang dan Susil pun sangat yakin apabila pengeboman itu telah dilakukan oleh anak buah Misra lalu Susil mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini keesokan harinya di kantor Kapolda memerintahkan Kapolsek untuk mencari siapakah pelaku di balik pengeboman tersebut setelah selesai berdiskusi dengan Kapolda lalu Kapolsek keluar dari ruangan dan menelpon Misra Misra mengatakan apabila Kapolsek tidak usah mengusut kasus pengeboman pendukung Susil melainkan Kapolsek harus mengusut kasus kematian anak buah Misra lalu Kapolsek menyetujui perintah Misra dan memilih menangani kasus Misra karena Kapolsek telah dibayar mahal oleh Misra lalu Kapolsek memerintahkan Duta untuk mengusut kasus itu namun Duta dilarang berbuat terlalu banyak di desa itu lalu Duta menerima tugas itu dengan terpaksa dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke desa tersebut di desa itu Misra memerintahkan polisi yang bernama Ritos untuk mengawasi Duta yang mana seluruh kepolisian di desa itu sangat patuh sekali kepada Misra karena mereka semua telah dibayar oleh Misra kemudian anak buah Ritos mendatangi rumah sakit untuk menanyakan laporan hasil autopsi Gobin kepada dokter cantik yang bernama SH sesampainya di desa Duta kemudian berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil namun tiba-tiba Duta melihat seorang laki-laki pincang yang pergi menuju hutan namun Duta mengabaikan hal tersebut kemudian terus melanjutkan perjalanannya lalu Duta berhenti di sebuah pos polisi dan di sana Duta bertemu dengan rekannya yang bernama Naren di saat mereka sedang menjaga ada sebuah truk yang mencurigakan lalu Duta memeriksa truk itu dan ternyata di dalamnya terdapat gadis-gadis yang mana mereka akan menjadikan human trafficking lalu Duta membawa sopir truk itu ke kantor polisi dan di kantor polisi Duta mendata gadis-gadis itu yang mana mereka adalah murid-murid panti asuhan milik seorang pria yang bernama Kesan di kantor polisi juga Duta bertemu dengan Ritos Ritos memerintahkan Duta tidak untuk mengusut kasus itu karena truk itu milik Misra Duta mengabaikan perkataan Ritos karena perbuatan mereka salah dan tetap ingin mengurus kasus ini beberapa menit kemudian Kapolsek menghubungi Duta lalu memerintahkan Duta untuk tidak mengusut kasus human trafficking melainkan untuk fokus mengurus kasus pembunuhan Bikas dan Gobin sebagai anak buah Duta menurut perintah Kapolsek kemudian Ritos memberikan file khusus pembantaian Bikas dan Gobin kepada Duta di malam hari Duta beserta rekannya menemukan mayat yang tergantung di tengah hutan dan seorang saksi bernama Dipa kemudian diinterogasi oleh Duta Dipa kemudian mengatakan apabila Dipa bersama dokter Esa selama lewat di jalan ini dan mereka pun kaget karena di saat mereka ingin pulang mereka melihat ada seorang pria yang digantung di tengah hutan lalu Duta menanyakan kepada dokter Esa dan Dipa menjawab kalau dokter Esa pulang lebih dulu karena dokter Esa harus mengurus bibinya yang sedang sakit lalu Duta mendatangi Susil dan mengajukan beberapa sebuah pertanyaan mengenai pembantaian anak buah Misra dan Susil kemudian mereka berdua menjawab apabila Susil tidak mengetahui apa-apa tentang pembantaian itu dimana Misra sedang memarahi anak buahnya Nepal dan Madan yang mana mereka adalah tangan kanan Misra Misra telah kehilangan tiga anak buah dan Nepal beserta Madan mengira apabila ada pengkhianat di dalam anak buah Misra di malam hari Naren sedang berkencan dengan kekasihnya yang bernama Suli dan di saat itu kemudian Duta menghubungi Naren dan menanyakan siapakah orang yang telah mengatopsi mayat Bikas dan Gobin lalu kemudian Naren menjawab apabila dokter Kesha yang telah mengurusnya keesokan harinya Duta dan Naren pergi menemui dokter Kesha Duta terpukau dengan kecantikan dokter Kesha dokter Kesha lalu mengatakan kalau di saat itu pulang bersama Dipa tiba-tiba ada seseorang pria pincang yang muncul dari hutan dan di saat yang bersamaan mereka juga kaget melihat mayat Gobin yang telah digantung di hutan di sisi lain Nepal dan Madan mencurigai rekannya Sanu karena tadi malam ia tidak ikut mabuk bersama mereka lalu terjadilah sebuah pertengkaran dan Sanu pun menjelaskan kalau tadi malam ia pergi kencan bersama Mahwa Nepal beserta Madan kemudian pergi ke rumah bordil lalu menanyakan kepada Mahwa kemana tadi malam Mahwa pergi lalu Mahwa menjawab kalau semalam bahwa Mahwa ingin berkencan dengan Gopi tetapi Gopi tidak datang dan pada akhirnya Mahwa pergi bersama Sanu lalu Nepal mengatakan kalau Gopi tewas terbantai dan para wanita yang berada di rumah bordil itu pun kaget setelah mendengar Gopi telah dibantai Duta bersama Naren pergi menuju TKP dan di sana Duta tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan lalu Duta pergi menemui istri Gopi sesampainya di sana Duta menanyakan kepada istri Gopi dan istri Gopi menjawab kalau apabila tadi malam Gopi pergi bersama Mahwa yang mana Gopi adalah pria hidung belang yang sering bermain-main dengan seorang wanita hanya untuk kepuasan nafsunya saja dan setelah mendengar penjelasan istri Gopi itu lalu Duta mengira kalau Mahwa adalah tersangkanya Naren mengatakan kalau Mahwa adalah wanita bayaran yang berada di rumah bordir dahulu ketika Naren ke sana Naren mencintai Suli lalu Naren mengeluarkan Suli dari rumah bordir dan sekarang telah menjalankan hubungan dengan Suli Duta dan Naren kemudian pergi menemui Suli dan sesampainya di sana Duta menginterogasi Suli Suli menceritakan kepada Duta dengan menangis dan Suli juga mengatakan kalau Gopi memang pantas mati karena dulu Suli disuruh ayahnya untuk menemui Gopi karena menganggap Gopi adalah pamannya sendiri tapi ayahnya malah menjual Suli kepada Gopi dan sebagai gantinya ayah Suli dibayar oleh Gopi kemudian Duta menanyakan siapakah ayahmu lalu Suli menjawab kalau ayahnya bernama Gopi dan ia pantas mati untuk membayar dosa-dosa yang telah ia perbuat Duta pun kaget karena Gopi yang tewas di hutan adalah ayahnya Suli dan Duta langsung mengira kalau Suli adalah tersangka karena Suli memiliki sifat pendendam kepada ayahnya Suli pun menjawab kalau ia tidak mungkin akan membantai ayahnya dan kalau memang Suli membantainya kenapa tidak sejak dulu ia membantai ayahnya itu terlihat Kesaf sedang mencoret huruf G Kesaf merasa senang atas kematian Gopi dan tak lama kemudian Nepal bersama Madan mendatangi Panti Asuhan dan membawa paksa para gadis untuk dijual kepada pria hidung belang Dipayang melihat kejadian itu pun langsung cepat-cepat menghubungi dokter S.H dan dokter S.H menemui Duta untuk meminta tolong datang ke Panti Asuhan sesamanya di sana Duta memerintahkan para gadis untuk kembali ke kamarnya dan memerintahkan Misra untuk pergi namun Ritos melarang Duta untuk ikut campur dan sok menjadi pahlawan lalu Misra menghubungi Kapolsek dan Kapolsek memerintahkan Duta untuk fokus ke kasus pembantaian preman-preman itu seperti biasa Duta hanya bisa pasrah dan mematuhi perintah Kapolsek lalu meninggalkan Panti Asuhan keesokan harinya Duta pergi ke kantor polisi untuk mengambil hasil laporan autopsi Gopi Duta terus memikirkan kasus ini karena ia belum menemukan sebuah petunjuk apapun Duta kemudian pergi menemui dokter Esha untuk membahas tentang pembantaian para preman itu dan dokter Esha mengatakan kalau belakangan ini ada tiga korban pembantaian berantai memiliki motif yang sama yang mana mereka memiliki luka tusukan di leher yang sangat dalam dan pasti saja pelaku itu pasti memiliki rasa ingin balas dendam yang sangat dalam setelah mengobrol lama sejak itu Duta mempunyai rasa suka kepada dokter Esha dan di waktu itu Duta menanyakan foto yang berada di dinding kepada dokter Esha siapakah wanita yang berfoto bersamamu dokter Esha pun menjawab kalau wanita itu bernama Disha namun sekarang Disha sudah meninggal di sisi lain Sanu diam-diam sedang berencana dengan anak buah susil untuk membunuh Nepal dan Madan dikarenakan Sanu sudah jengkel karena dituduh membantai tiga anak buah Misra oleh Nepal dan Madan lalu ketika Sanu hendak pulang terlihat pria pincang itu mengikuti Sanu dari belakangnya Ritos dan Misra sedang mengobrol tentang kasus pembantaian anak buah Misra yang telah terjadi lalu Misra kemudian memerintahkan Ritos untuk selalu mendorong Duta untuk segera menyelesaikan kasus ini tetapi Nepal dan Madan menyangkal tetap yakin kalau Sanulah pelaku dibalik semua pembantaian ini karena akhir-akhir ini Sanu sangat jarang sekali berkumpul bersama mereka dan Misra tetap saja tidak mempercayai kalau Sanu pelakunya dan Misra juga mengingatkan kepada anak buahnya untuk saling menjaga dan tidak saling mencurigai di pantiasuan pria pincang menemui Kesaf lalu mengatakan kalau sekarang Sanu telah bergabung dengan anak buah susil dan Kesaf merasa senang setelah mendengar hal tersebut di malam harinya di sebuah diskotik terlihat Nepal bersama Madan yang sedang asik-asik menari dan mabok-mabokan dan terlihat juga Duta bersama Naren juga sedang membuntuti mereka dari belakang tiba-tiba Madan ditelepon oleh Sanu Sanu berbohong dan ingin menjebak mereka kemudian Sanu memerintahkan mereka untuk menemuinya karena Sanu telah membantai anak buah susil yang mana mereka adalah pelaku pembunuhan Bikas setelah mendengar hal tersebut Nepal beserta Madan langsung bergegas menemui Sanu dan terlihat Duta bersama Naren juga mengikuti mereka dari belakang terlihat Sanu sendirian sedang menunggu Nepal dan Madan lalu tiba-tiba Sanu ditusuk lehernya dari belakang hingga tewas setidaknya di sana Nepal beserta Madan kaget setelah melihat mayat Sanu yang tergeletak lalu mereka berlari bersemunyi di balik tembok karena ketakutan tak lama kemudian Duta beserta Naren sampai di lokasi dan kaget setelah melihat mayat Sanu dan Duta juga melihat pria pincang itu kabur melarikan diri menuju hutan setelah itu Wisra datang ke TKP dan marah marah kepada Duta karena selama ini anak buahnya telah tewas dan Duta belum menemukan pelakunya namun Wisra tetap yakin kalau anak buah susilah selaku di balik semua ini lalu pria pincang itu ternyata pergi menemui Kesah dan pria pincang itu tersenyum sebagai isarat apabila ia telah menyelesaikan tugasnya Kesah pun kemudian seperti biasa mencoret huruf S yang Kesah tempel di dinding keesokan harinya di kantor kepolisian Duta sedang berdiskusi dengan anak buahnya mengenai pembunuhan yang terjadi pada akhir-akhir ini Duta kemudian melontarkan sedikit pertanyaan kepada anak buahnya kenapa anak buah Misra yang selalu dibantai dan siapakah musuh anak buah Misra tersebut lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari laporan-laporan kepolisian tentang data keluhan orang-orang mengenai mereka di gudang setelah itu anak buah Duta langsung mencari laporan itu dan setelah berjam-jam mencari akhirnya mereka menemukan laporan 14 tahun yang silam yang mana seorang pria bernama Badiah melaporkan Gopi Bikas Gobir Nepal dan Madan tentang pemerkaosan namun laporan itu tidak digebris oleh kepolisian di rumah sakit dokter Esa dan Dipa sedang mengobrol mengenai Duta yang mana Duta telah mencurigainya kalau susilah pelaku mereka berdua didengar oleh Madan yang kebetulan sedang menjemput ibunya dari rumah sakit sontak Madan langsung mempercayai perkataan dokter Esa dan langsung menghubungi Nepal setelah itu memberitahu Nepal kalau Suli lah pelaku pembunuhan itu lalu mereka pergi menemui Suli Duta yang kemudian pergi ke panti asuhan untuk menemui Kesaf untuk diinterogasi dan disitulah Kesaf menceritakan apabila Kesaf memang betul-betul sangat membenci Misra Kesaf pun sangat berterima kasih sekali kepada pelaku yang telah membunuh anak buah Misra lalu Duta melihat huruf-huruf yang telah dicoret yang mana huruf-huruf itu adalah inisial korban dan Duta pun langsung mencurigai Kesaf sebagai pelakunya Nepal dan Madan akhirnya mendatangi Suli dan disana mereka menghajar habis-habisan Suli hingga babak belur karena Nepal dan Madan mencurigai kalau Sulilah pelaku di balik persembunyian itu Naren memberitahu Duta kalau mereka menemukan laporan 14 tahun yang lalu dan kini mereka pergi menemui Suli karena ingin menanyakan kejahatan-kejahatan apa yang telah mereka lakukan di tahun lalu sesampainya disana Duta dan Naren sangat kaget melihat Suli yang sudah terkapar di lantai tidak berdaya lalu lalu mereka membawa Suli ke rumah sakit Kesaf pun datang ke rumah sakit juga untuk menjenguk Suli dan beberapa jam kemudian Suli tersadarkan kalau Nepal dan Madan lah yang telah memukuli Suli sontak Naren marah dan ingin berniat membunuh Nepal dan Madan lalu Duta mencegah Naren tidak untuk melakukannya namun Naren tidak mendengar Duta dan tetap nekat pergi Duta kemudian mendatangi Misra dengan marah-marah dan menanyakan keberadaan Nepal dan Madan namun Misra tetap menjawab kalau Misra tidak mengetahui keberadaan mereka Duta lalu kembali ke kantor polisi ternyata Nepal dan Madan telah disembunyikan oleh Ritos di bangunan tua lalu Naren mendatangi Ritos dan memaksa Ritos untuk mengetahui keberadaan Nepal dan sekarang lalu Duta datang untuk memisahkan Naren dan Ritos lalu Duta mengatakan kepada Naren kalau Naren tidak boleh main hakim sendiri dan masalah ini harus diserahkan kepada hukum lalu Naren menyangkal dan membentuk Duta kalau hukum sekarang sudah tumpul dan hukum sekarang hanya diperuntukkan untuk membinasakan kaum yang lemah dan kini Naren sudah tidak mempercayainya lagi lalu Duta tersenyum memisuh setelah mendengarnya Naren kemudian pergi lalu tiba-tiba Ritos memberitahu Duta kalau 14 tahun yang lalu hadiah telah melaporkan mereka namun kepolisian tidak memperdulikan laporan itu sesamanya di Pantiasuan Duta menunjukkan huruf inisialisasi korban yang Duta menunjukkan huruf inisialisasi korban yang telah dicoret oleh Kesaf yang mana Kesaf pasti mengetahui siapakah pelaku tersebut dan Kesaf pergi bekerjasama dengan pelaku itu disitu Kesaf tidak bisa mengelak lagi kalau Kesaf menceritakan semua yang mana hadiah adalah adik ipar Kesaf dan ia mempunyai anak bernama Disha di tahun yang lalu Disha sedang bermain di hutan bersama anak Kesaf kemudian preman-preman itu melihat mereka kemudian mereka memperkaos Disha hingga tewas dan preman-preman itu terdiri dari Bikas, Gobin, Gopi, Nepal beserta Madan dan di saat tragedi itu terjadi anaknya Kesaf hanya bisa melihat saja Badia langsung melaporkan ke polisian namun tidak digubri sama sekali dan tak lama setelah itu Badia tewas karena bunuh diri dan adik Kesaf mengalami gangguan jiwa dan kini ia dirawat oleh anaknya Kesaf lalu Duta bertanya kepada Kesaf siapakah nama anakmu lalu dijawab oleh Kesaf anakku bernama Dr. SH Duta yang mendengarkan langsung kaget dan ternyata selama ini Dr. SH halah pelaku dibalik pembantaian preman-preman itu lalu Dr. Bergegas menemui Dr. SH dan terlihat Dr. SH dan Dipad sudah mengepung Nepal dan Madan dengan membawa pisau berniatan untuk membunuh mereka lalu Dr. SH menceritakan kepada Nepal dan Madan pada waktu 14 tahun yang lalu dimana mereka telah memperkaus saudara-saudaranya hingga tewas dan kini mereka yang harus tewas Nepal dan Madan baru teringat kejadian itu Nepal dan Madan langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dan di saat yang bersamaan Naren datang menodongkan pistol kepada Nepal dan Medan dan Madan beberapa kemudian Duta datang dan memerintahkan Naren untuk menjatuhkan pistolnya dan disitulah terjadi baku hantam antara Duta dan Naren ketika Nepal lengah tanpa basa-basi lagi Dr. SH langsung menusukan pisau lehek ke leher Nepal hingga tewas dan di saat itu Dr. SH ingin membunuh Madan Duta lalu melarangnya dan menodongkan pistol ke arah Dr. SH namun Dr. SH menyangkalnya dan berkata kalau hukum yang kini kau percaya tidak akan pernah bisa mengembalikan saudaraku di sehaya yang telah diperkaos hingga tewas bibiku yang kelainan jiwa dan pamanku yang tewas karena bunuh diri dan hukum yang kini kau percaya itu telah membebaskan penjahat-penjahat dan aku tidak akan pernah mempercayai hukumu Dr. SH kemudian berjalan mendekati Madan untuk menusukan pisaunya namun Dr. SH malah menembak kepala Madan hingga tewas beberapa hari kemudian Dr. SH kembali ke kota untuk melaporkan tugasnya kepada Kapolda dan Duta menulis di laporannya kalau kematian ke-6 reman itu disebabkan oleh peperangan antara geng mereka lalu Kapolda yang mempercayai laporan Duta dan memuji kinerja Duta yang kini Duta telah dapat menyelesaikan kasusnya lagi dan kini Duta akan membantai habis penjahatnya dan film pun selesai baik sahabat itulah tadi alur cerita film FIR bagaimana keseruannya sahabat mudah-mudahan kalian semua terhibur dan jangan lupa subscribe like dan share video ini ya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh